Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di channel sumber dakwah Tentunya kalian pasti tidak lupa Dengan orang-orang yang pernah nyinyir Dan sempat pesimis Dengan IKN Dan sekarang malah sebaliknya Mereka malah memuji-muji Dan terkejut apa yang Telah dikerjakan Pak Jokowi di IKN Oke langsung saja kita melihat videonya Tanpa berlama-lama Bismillahirrahmanirrahim Saya sangat terkejut Dalam waktu singkat Tiga tahun saja Semua bangunan yang penting-penting Sudah tersedia Saya tadi apresiasi pada Pak Basuki Menteri BU Saya sampaikan kepada Presiden juga Bahwa ini sulapan nih Tiga tahun ini cepat sekali Ini pembangunan yang luar biasa Dan ini bisa menjadi contoh kita Dan yang paling penting Saya lihat tadi adalah Kualitas bangunan Serta kualitas ornamennya Yang tidak murahan Artinya harga bisa murah Tapi kualitasnya terjaga Oke oke Kalau dari atas sampai bawah Pengen tahu Cahimin hari ini Kosome pakai adat mana Saya jawab Yang jawab Bagus banget Kalau dari atas sampai bawah Buru sigut ke sini gak? Enggak Saya sendiri Oh sendirian Hari ini jomblo ya Cahimin ya Oke Cahimin selamat Merayakan kemerdekaan bersama di dalam Merdeka Merdeka Thank you Cahimin Pokoknya orang-orang yang pernah Nyingir Orang-orang yang pernah Menghina Pak Jokowi Akhirnya Akan mengakuinya juga Tinggal menunggu waktu lah Mereka sebenarnya tahu Tahu kehebatan dan Kejeniusan Pak Jokowi Tapi mereka Gengsi mungkin Mungkin sih mungkin Untuk mengakui Terobosan jenius Pak Jokowi Dan ini adalah berita Yang tak kalah fenomena Kalian tentunya masih ingat Kejadian yang disubang kemarin Yang ribuan kader PDIP Mengundurkan diri Dan sekarang terjadi lagi Di Bali dan di Boyolali Oke Tapa berlama-lama langsung Kita menikmati videonya Bismillahirrahmanirrahim Let's go Apa Pak Dr. Ketimbangannya? Ya hari ini Malang yang 11 Agustus 2024 Saya Selatu kader Partai Demokrasi Masyarakat Kejuangan Mengundurkan diri Sekaligus Membalikan Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Masyarakat Kejuangan Jelas Keputusan ini saya ambil Memang berat Tapi inilah aspirasi Dari teman-teman Khususnya di BNI Yang selalu kita menyerap Aspirasi daripada teman-teman Dan keputusan ini saya ambil Ya tentunya Ya dengan Berbagai macam pertimbangan Pertama Saya sudah terlalu lama Rasanya untuk di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dari Perjuangan awal 1996 Dan KTA pertama saya 1999 Mungkin itu yang masih saya pegang Ini KTA lama saya Ini dari Zaman Perjuangan dulu Ini saya sebutkan sebagai Histori Dan dari Perjalanan itu Banyak hal yang saya dapatkan Di sinilah saya ambil sikap Khususnya Demi kebaikan Kita semua Kaderisasi harus berjalan Dan itulah juga menjadi Pemikiran Saya Sekaligus Juga Pada kesempatan ini Saya Mengucapkan Terima kasih Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Yang selama Setiap tahun Yang hampir Seperti 4 abad Saya di dalamnya Membanyak hal yang saya dapatkan Masalah ideologi Masalah nilai-nilai Yang ada di Partai ini Dan juga Nafas Daripada partai ini Itu yang selalu saya pegang Itu yang selalu saya pakai Pegangan Untuk apa? Untuk saya melampau Di kemudian hari Di masyarakat Dan ini sangat termilai Bagi saya Sekaligus Saya itulah Saya mengusahkan Denokrasi Dan juga Kesempatan ini Saya minta maaf Kepada Teman-teman Yang Selama Setiap tahun Kita ajak Bebelut Dipakai Mungkin Saya keluar Dipakai Tapi Kersahabatan Rasa Persaudaraan Rasa Pertemanan Ini tidak akan Terakhir Tetap Kita akan Mau Untuk memberikan Masukan Demi Kebesaran Partai Dan khususnya Kebesaran Dari Muleleng Dan masyarakat Muleleng Secara Berbagai Kecewaan Ya Yang jelas Hal ini Adalah Kita ambil Sengat Dari Aspirasi Dari Bawa Kekecewaan Jelas Sudah pasti Itu yang mendasari Tapi bukan itu saja Banyak hal Dan inilah yang membuat Kita harus sama-sama Introspeksi Kita harus sama-sama Berpikir Kita harus Mau Dewasa Berpikir Ya Sehingga Kedepannya Kita tentunya Akan bisa Melangkah Untuk Lebih baik lagi Sekaligus Saya juga Sampaikan Ya Saya pun Juga Bermin Lebih Konsentrasi Dalam Akademisi Dan praktisi Karena saya selaku Dosen Ya Dan juga Selaku Praktisi Yang menutup Juga Profesionalisme Dan konsentrasi Dalam Menjalankan Tugas Prinsipnya Dimanapun Kita berada Ketika Kita Bermanfaat Bermasakan Dan Banyak Cara Banyak Tempat Untuk Bisa Kita Lakukan Untuk Kepentingan Masyarakat Khususnya Masyarakat Untuk Bolo Jabi Hari ini Bolo Nimas Praid Mengembalikan Atribut EDI Perjuangan KDPC Kabupaten Boyolali Bersama Budiwan Dan Anjudan Hari ini Saya Mengundurkan Diri Dari Keanggotaan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Boyolali Anggota Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Boyolali Dan Caleg terpilih PDI Perjuangan Kabupaten Boyolali Periode 2024-2029 Diserahkan Yang saya Serahkan Tadi Pengenduran Diri Dan KTA Saya Tadi Pendapat Dari Orang-orang Yang Pernah Menjadi Kader PDI Sekarang Mundur Termasuk Beliau Ada Tadi Seorang Doktor Doktor SPOG Dari Bali Dan Ada Juga Warga Boyolali Pokoknya Memang Apa Yang kita Tanam Itu Yang akan Ketetua Jadi Ini Pembelajaran Untuk Kita Masyarakat Indonesia Jangan Pernah Kita Menyerang Orang Baik Kalau Kata Pak D Bambang Pacul Dan Kini Kita Akan Melihat Pak Jokowi Yang Selesai Atau Dengan Sukses Menyelenggarakan Upacara HUT RI 79 Di IKN Alhamdulillah Pokoknya Kami Masyarakat Indonesia Bangga Dan Sangat Terpukau Dengan Kemegahan Kemeriahan Upacara 17 Agustus Di IKN Kemarin Sangat Di luar Ekspetasi Dan Sangat Membanggakan Ya Semuanya Alhamdulillah Dimulai Dari Tadi Malam Renungan Suci Kemudian Tadi Pagi Dan Siang Dan Penurunan Bendera Sore hari ini Alhamdulillah Semuanya Berjalan Dengan Lancar Semuanya Berjalan Dengan Baik Cuaca Juga Sangat Mendukung Pas Kita Istirahat Hujan Sehingga Suasana Sejuk Suasana Tidak Panas Suasana Upacara Menjadi Sangat Kitmat Dan Pada Kesempatan Yang Baik Ini Sekalagi Saya Mengucapkan Dirgahayu Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Yang Ke 79 Untuk Seluruh Rakyat Sebangsa Dan Setanah Air Terkait Pakaian Ada Hal Yang Berbeda Di Tahun Ini Dimana Bapak Yang Sebelumnya Sore Memakai Ijaz Tapi Untuk Hari ini Baju Adat Pagi Sore Jadi Baru Ya Karena Sudah Disiapkan Dari Seknek Saya Tuhkan Yang Maka Ya Karena Beliau Beliau Kan Juga Ada Kegiatan Yang Sangat Penting Di Tempat Yang Berbeda Saya Kira Kita Harus Menghargai Karena Beliau Beliau Juga Merayakan Hari Pulang Tahun Kemerdekaan Di Jakarta Di Pasitan Saya Kera Merayakan Dimanapun Sama Pak Lancarnya Upacara hari ini Bagaimana dengan Tahun Depan Apakah Ada Kemungkinan Di Sini Juga Tuh Tahun Depan Ditanyakan Ke Pak Presiden Terpilih Bapak Prabu Subianto Insyaallah Akan Di Disini Lagi Dua Lengkasi Atau Bagaimana Pak Di Istana Negara Istana Merdeka Jakarta Atau Bagaimana Apakah Sini 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 Kita Lihat Nanti Intinya Upacara Disini Terima kasih Teman Untuk Pemerataan Pembangunan Pak Kedepan Kalau Masyarakat Berharap Sudah Ada IKN Berarti Pembangunan Akan Semakin Merata Kalau Dari Pak Kalau Kedepan Silahkan Ditanyakan Ke Presiden Tepile Pak Prabowo Subianto Tapi Harapannya Bagaimana Pemberlanjutan Pembangunannya Harapannya Negara Ini Negara Besar Indonesia Negara Besar Perlu Pemerataan Di Semua Wilayah Timur Tengah Barat Semuanya Harus Mendapatkan Kue Yang Sama Sehingga 10 Tahun Yang Lalu Saya Menyampaikan Bukan Jawa Sentris Tapi Indonesia Sentris Tidak Dari Pusat Tetapi Membangun Dari Pinggiran Membangun Dari Desa Membangun Dari Wilayah Terluar Untuk Desain Desain Kedepan Lima Tahun Yang akan Datang 10 Tahun Yang akan Adakan Silahkan Tanyakan Pak Prabowo Subianto Kita Harus Menghormati Keberagaman Kita Harus Menghormati Kebinekaan Karena Negara ini Negara besar Sukunya Berbeda Rasnya Berbeda Agamanya Berbeda Adat Istiadatnya Berbeda Jadi Tidak Bisa Diseragamkan Dan Perbedaan Itu Adalah Anugrah Yang patut Kita Syukuri Keberagaman Itu Adalah Sesuatu Kekayaan Yang harus Kita Syukuri Untuk Persatuan Bukan Untuk Perbedaan Ya Masya Allah Pokoknya Ya Itu untuk Yang suka Yang sempat Pokoknya Yang sempat Mendoakan IKN Batal Yang sempat Mendoakan IKN Mangkrak Berbanyak Istihter Yakin Mereka Pasti Melihat Acara 17 Agustus Di rumah Mereka Atau Di televisi Atau Dimana Yakin Dan Mereka Pasti Menyesal Atau Mungkin Malah Sebaliknya Mereka Malah Ketawa Ketiri Kita Masih Ingat Partai Yang Itu Di saat Bersama Pak Jokowi Mereka Mati Matian Mendukung Pak Jokowi Pasang Badan Mendukung Pak Jokowi Dan Sekarang Pak Jokowi Pergi Mereka Malah Mati-matian Menyerang Pak Jokowi Kita Taulah Politik Hanya Kepentingan Yang Abadi Jadi Kita Masyarakat Indonesia Pasti Cerdas Menanggapi Atau Menyikapi Sesuatu Yang Negatif Sesuatu Yang Tak Baik Untuk Kita Konsumsi Sebagai Masyarakat Indonesia Terutama Itu Hoax Maupun Narasi Opini Yang Sangat Misatkan Dan Saya Akhiri Tetap Jaga Persatuan Indonesia NKRI Harga